Intro Terima kasih anda masih bersama kami pemirsa Asisten 3 Setda Papua Barat berharap agar pimpinan OPD tidak menandatangani TPP para ASN yang dinilai malas bekerja dan tidak melaksanakan tugasnya secara baik Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten 3 Setda Papua Barat Nicholas Tike saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Senin 8 Juli 2019 Dalam arahannya, Nicholas Tike menyebut berdasarkan hasil laporan kehadiran jumlah ASN yang tidak mengikuti apel gabungan dari 48 instansi yang ada sangatlah banyak Untuk itu diminta agar pimpinan tidak menandatangani TPP para ASN yang dinilai malas bekerja dan tidak melaksanakan tugasnya secara baik Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi mereka yang dinilai malas Selain itu, terkait dengan perjalanan dinas ke luar daerah Setiap OPD juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Papua agar menghindari kecemburuan antarstaf Kalau kita lihat bahwa dinas itu sudah seperti itu, kita harus memperbaiki Tapi ini datang absen hilang, datang absen hilang Terus saya minta juga kepada kita semua supaya yang diberikan tugas itu Supaya patah untuk melaksanakan Supaya jangan yang itu-itu terus berangkat Karena maunya anak-anak Papua yang tidak ini juga harus berangkat Terima bus, ya Jangan kalah dengan yang lain Nikolas Tike juga menambahkan terkait dengan tata tertip apel gabungan yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat Diharapkan ISN dapat mengikutinya sesuai dengan aturan yang berlaku Sedangkan untuk mereka yang menjalankan tugas di luar daerah Agar bisa memperhatikan dan melengkapi semua laporan yang diperlukan Belum ada keserakaman ya yang lapor Padahal sudah ada kertas di situ Lapor jumlah pegawai sekian, hadir sekian, kurang sekian Keterangan kurang itu dijabarkan di malam Apa itu sakit, izin, ataukah dinas luar atau penjidikan Supaya jelas Tapi memang kita ini semua punya akal banyak Jadi yang sudah dapat TPP malah yang tidak pernah ikut itu yang utuh Jeminta Besu mengabarkan Sumbra pegawai 30 orang